Setelah diperkenalkan secara resmi awal bulan ini, pelatih timnas Indonesia Louis Mila akhirnya mengumumkan 25 nama pemain yang dipanggil untuk tahap seleksi pertama. 25 nama ini terdiri dari 3 penjaga gawang, kemudian 9 pemain bertahan, 11 gelandang, dan ada 2 striker. Nah terlihat dari jumlah ini Louis Mila ingin mencari gelandang-gelandang muda terbaik tanah air dan dapat dilihat di daftar beberapa pemain ex-U19 yang juara FF 2013 lalu masih diberikan kesempatan tampil. Pemain seperti Hansa Muyama, Puto Gede, Hargianto, Evan Dimas, dan Paulo Sitanggang masih diberikan kesempatan. Sementara beberapa pemain muda yang tampil menjanjikan di Piala Presiden juga dipanggil seperti Sadil Ramdhani dari Persela, kemudian ada Febri Hariyadi dari Persib, dan 25 nama ini berasal dari 13 klub di Indonesia dengan pengirim terbanyak yaitu Klub Bayangkera FC serta Barito Putra yang mengirim masing-masing 4 pemainnya.